Yo, what's up para Bujang People sekalian, kembali lagi bersama admin Bujang disini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan lagi kisah dari komik Domes Day Club. Ya, video bagian ke-6 ini adalah video terakhir yang menceritakan isu ke-11 dan isu ke-12. Setelah sebelumnya di isu 9 dan 10, kita diperlihatkan sekuat apa pria bugil biru ini, yang dengan mudahnya mengalahkan para super hero-super hero kuat. Dan juga kita diperlihatkan apa yang sudah dilakukan oleh dokter Manhattan ini, sehingga universe DC menjadi bereaksi terhadap perbuatannya. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Kisah dimulai dengan keadaan dunia yang sedang kacau. Ditambah kacau lagi saat Amerika akan melancarkan serangan nuklir kepada pihak-pihak yang dianggapnya sebagai ancaman. Tempat disini, Batman mematahkan lengan petugas yang akan mengaktifkan serangan nuklir tersebut. Batman menyusup sendirian ke tempat tersebut, dan menghajar semua petugas yang ada di sana. Sedangkan di rumahnya si Batman ini, Alfred sedang menghabiskan waktunya membaca Julna Rosyak yang tertinggal di sana. Di lain tempat, Wonder Woman sedang kesulitan menghadapi serangan Black Adam beserta bawahannya di tempat Wonder Woman ini berbicara kepada para pemimpin dunia. Lalu, di luar gedung Hall of Justice, tampak banyak para demonstran yang menyuarakan protes mereka terhadap Superman. Lalu, di lain tempat lagi, tepatnya di tempat Lex Luthor, dia sekarang sedang berada bersama Louis Lent, dan menceritakan tentang dirinya yang didatangi oleh seseorang yang mengaku dari dunia lain. Dan orang tersebut adalah Ozymandias. Si Ozymandias ini datang ke dunia ini untuk mencari seseorang yang dia percayai memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dunianya. Kemudian, kita melihat Superman yang sebelumnya pingsan akibat terkena ledakan di Moskow, akhirnya sadar dan membuka matanya. Superman pun bangkit dari tempat dia dirawat, lalu tampak di televisi, banyak siaran berita yang memberitakan tentang keadaan dunia yang semakin kacau. Mulai dari banyak orang yang turun ke jalan, penjarahan, perginya hampir semua superhero kemas, kebakaran, banjir, bendungan rusak, ancaman serangan nuklir, bahkan terjadinya anomali cuaca ekstrim. Lalu, kita juga dipilatkan Ozymandias yang mengurung Johnny Thunder dan Saturn Girl secara terpisah di tempatnya berada. Di hadapan Ozymandias ini terdapat banyak layar televisi. Ozymandias berkata, dunia ini butuh pahlawan, kita butuh seseorang untuk menghentikan kita dari keruntuhan. Ozymandias berbicara seperti itu sambil menuju lambang Superman yang ada di layar televisinya. Lalu scene berpindah ke tempat Lex Luthor. Luthor yang membawa Louis Lane ke tempatnya bertanya kepada Louis Lane apakah dia mengenal Carver Kuhlman. Louis pun menjawab, Carver Kuhlman si aktor. Kemudian Luthor berkata, ya dia dibunuh tahun 1954 dan kasusnya tidak pernah terselesaikan. Kemudian semua harta dari Carver Kuhlman ini dijual dan salah satu barang milik Carver Kuhlman ini yang aku beli adalah ini. Luthor menunjukkan sebuah foto lama kepada Louis. Ya, foto tersebut adalah foto milik Dr. Manhattan yang dipungut oleh Carver Kuhlman ini saat mereka bertemu dulu. Louis kembali bertanya, apa istimewanya foto tersebut? Lalu Luthor berkata, aku telah melacak anomali yang aneh semenjak aku kecil. Kemudian dua tahun yang lalu, aku melacak lonjakan energi kronal abnormal. Aku percaya itu adalah sesuatu yang mencoba masuk ke universe ini dari luar. Kemudian, di dekat si Luthor yang sedang mencari lonjakan energi abnormal tadi, dia melihat dua flash sedang berpelukan di tengah percikan kilat. Ya, ini kayaknya berasal dari adegan di cerita DC Universe Rebirth. Kemudian Luthor menyadari kalau lonjakan energi abnormal yang dia lacak tadi ternyata bukan berasal dari kedua flash tersebut, melainkan berasal dari sebuah foto lama yang terjatuh di tanah ini. Kemudian Luthor menunjukkan sesuatu yang membuat Louis Lane ini sangat terkejut. Yaitu, Luthor ternyata memiliki banyak foto seperti yang ada di tangannya itu. Luthor berkata, aku menemukan semua ini hampir di seluruh wilayah Amerika. Antara satu foto dengan yang lainnya sangatlah identik dalam segala hal. Dan foto yang sedang kau pegang itu adalah foto pertama yang berasal dari tahun 1938. Namun coba kau perhatikan setelan yang digunakan cowok di dalam foto itu. Setelannya itu berasal dari era tahun 1950-an. Louis pun bertanya apakah foto itu berjalan menembus waktu. Lalu Luthor menyebut kalau foto tersebut ditinggalkan oleh seseorang atau sesuatu selayaknya jejak remahan roti. Louis kembali bertanya kenapa ada orang atau ada sesuatu yang melakukan hal seperti ini. Dan Luthor kembali menjawab, Miss Lane, aku kira seseorang atau sesuatu tersebut tidak menyadari jejak yang telah dia tinggalkan ini. Kemudian kita dibawa ke Dr. Manhattan. Dr. Manhattan berkata kalau dalam 4 jam 17 menit ke depan, dia akan berbicara dengan Superman untuk pertama kalinya. Lalu Shane berpindah ke Superman yang baru selesai menggunakan kostumnya. Tiba-tiba Superman digerebek oleh pasukan militer yang disuruh untuk membawa Superman ini ke hadapan Presiden. Superman pun menyuruh para pasukan tersebut untuk menurunkan senjata mereka karena Superman tidak ingin melukai mereka itu. Lalu Superman berkata lagi, Jika Presiden punya sesuatu untukku, biar aku yang datang dan berdiskusi dengan dirinya. Kemudian Superman pun langsung pergi dari tempat tersebut dengan kecepatan supernya. Di tempat lain, kembali diperlihatkan Ozzymandias yang keluar dari ruangannya dan menuju ke tempat dia menahan Johnny Thunder dan Sutton Girl. Di sini, Sutton Girl yang bisa membaca pikiran orang sampai kebingungan saat membaca pikiran dari Ozzymandias ini karena isi pikirannya sangat penuh dengan kebohongan. Lalu kita berpindah lagi ke rumah Bruce Wayne. Alfred yang telah selesai membaca jurnal Rorschach pergi ke dapur dan membuat sebuah pancake. Lalu kemudian membawa pancake itu keluar dan pergi mencari keberadaan dari Reggie Long. Sementara itu, si Reggie Long sekarang sedang tidur pulas di pinggir jalan. Di dalam tidurnya, dia bermimpi tentang hal buruk yang menimpa ayahnya dan berhubungan dengan Rorschach. Lalu kemudian, si Reggie Long ini dibangunkan oleh Alfred. Si Alfred ini disuruh oleh Batman untuk menolong Reggie Long menemukan keberadaan Ozzymandias karena Batman ingin membuktikan Superman tidak bersalah kepada dunia dengan menggunakan Ozzymandias. Namun di sini, si Reggie Long malah ngamuk-ngamuk tidak jelas dan membuang pancake yang diberikan oleh Alfred untuk dirinya itu. Kemudian, si Reggie Long pun kabur menjauh dari Alfred. Lalu, Sin berpindah ke Marionette dan Mime. Mereka berdua sedang bentrok dengan para preman yang ikut serta dalam kerusuhan di jalanan. Dan di sana, The Comedian juga tiba-tiba muncul. Kemudian, kita berpindah ke Ozzymandias yang berbicara ke Saturn Girl. Ozzymandias berkata mengenai rencana awalnya adalah untuk mengajak Dr. Manhattan ini kembali ke dunianya dan memperbaiki dunianya itu. Namun, Ozzymandias sadar jika Dr. Manhattan tidak akan mendengarkan dirinya. Oleh karena itu, Ozzymandias membawa Marionette dan Mime ikut bersama dirinya dengan tujuan membujuk Dr. Manhattan ini. Hal ini Ozzymandias lakukan karena dulu Dr. Manhattan pernah melepaskan Marionette dan Mime ini yang sedang merampok di bank. Karena si Marionette ini sedang hamil. Namun, di lain pihak, Dr. Manhattan ini malah diam saja saat The Comedian membunuh seorang wanita yang sedang hamil setelah mereka kembali dari perang di Vietnam. Hal ini membuat Ozzymandias berpikir kalau Dr. Manhattan mendapatkan kemanusiaannya lagi berkat Marionette. Namun ternyata, Dr. Manhattan membantah hal tersebut dan mengatakan kalau Dr. Manhattan membiarkan Marionette hidup karena dia melihat masa depan dari anak yang dikandung oleh Marionette itu. Anak tersebut akan diadopsi oleh sebuah pasangan dan akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa kepada wanita yang berharga bagi Dr. Manhattan ini di sepanjang hidupnya. Ya, pasangan ini adalah Six Spicer dan Neck All. Lalu kembali lagi ke penjelasan rencana Ozzymandias. Saat Ozzymandias ini sampai ke DC Universe, dia menemukan bahwa dunia ini sangatlah mustahil untuk damai. Karena pada satu sisi penuh dengan harapan, namun pada saat yang sama juga penuh dengan keputusasaan. Lalu Ozzymandias menyadari kenapa Dr. Manhattan menolak untuk menolongnya dan pergi ke Watchmen Universe. Karena Dr. Manhattan percaya bahwa konfrontasinya dengan Superman akan membawanya atau Universe ini menjadi terlupakan. Maka Ozzymandias pun menyusul rencana baru, rencana yang akan menyelamatkan dunianya beserta dunia yang dia datangi ini. Ozzymandias melihat dunia ini percaya bahwa Superman menahan mereka semua bersatu selayaknya tali dan permen karet. Maka untuk mengubah semua itu, dunia ini harus jatuh ke titik terendahnya dan membuat mereka berbalik melawan Superman. Kemudian dalam menjalankan rencananya, Ozzymandias pun menemukan bahwa The Superman Theory itu adalah fakta dan sebagiannya memanglah benar. Setelah kedatangan Superman, pemerintah mulai melakukan eksperimen untuk menciptakan metayuman mereka sendiri. Kemudian Ozzymandias menemukan fakta jika Profesor Martin Stein sengaja membuat dirinya terjebak kecelakaan dengan Ronald Raymond untuk membuat dirinya menjadi Firestorm. Nah, karena psikologi Ronald Raymond ini masih lalabil, maka Ozzymandias memutuskan untuk memanipulasinya. Ozzymandias pun membocorkan informasi mengenai Firestorm yang merupakan metayuman buatan pemerintah kepada Pozak. Dan seperti yang kita tahu, Firestorm pun menolak pernyataan Pozak hingga terjadi insiden di Moskow. Lalu saat Superman ada di sana untuk melindungi Firestorm, Ozzymandias membuat sebuah ledakan kecil menggunakan kucing saktinya ini. Banyak orang yang tewas di sana dan Superman pun disalahkan karena melindungi Firestorm. Kemudian rencana Ozzymandias berlanjut saat ada metayuman yang menyelidiki energi ledakan tersebut dan sadar kalau energi ledakan tersebut bukan berasal dari Firestorm, namun dari orang lain yaitu Dr. Manhattan. Lalu kita berpindah ke Gedung Putih, di mana Black Adam beserta bawahannya datang ke sana. Black Adam mengatakan kepada para metayuman yang ada di seluruh dunia, jika revolusi dimulai sekarang. Dan dia mengajak para metayuman bergabung bersama dirinya. Namun tiba-tiba Superman sampai di hadapan Black Adam untuk menghentikannya. Lalu kembali lagi ke Ozzymandias dan Saturn Girl. Saturn Girl berkata, Aku telah melihat masa depan. Masa depan itu ada berkat Superman. Lalu Ozzymandias membalas perkataan dari Saturn Girl ini. Ya, jika Superman itu penting bagimu atau keberadaanmu, biar ku tanya satu hal padamu, Saturn Girl. Apakah Superman mengingatmu? Saturn Girl pun menjawab tidak. Kemudian tubuh dari Saturn Girl pun mulai perlahan-lahan menghilang. Ozzymandias berkata, Aku punya teori bahwa kau bukan lagi bagian dari timeline ini. Kau hanya tidak menyadari hal itu. Dan Saturn Girl pun menghilang menjadi debu. Dan tersisa cuma cincin Legend of Superheroes-nya saja. Sementara Johnny Thunder di ruangan lainnya menangis dengan keras melihat hal tersebut. Kemudian kita beralih ke narasi dari Dr. Manhattan. Dalam 6 detik, Superman akan melihatku. 5, 4, 3, 2, 1. Ini waktunya. Ini Superman. Ini aku. Ini kami. Ini dunia. Dan ini waktu. Ya, isu ke-11 pun berakhir dengan berhadapannya Superman dan Dr. Manhattan ini. Apakah penglihatan Dr. Manhattan mengenai Superman yang menyarangnya akan benar-benar terjadi? Dan membuat Dr. Manhattan atau dunia ini menjadi hancur? Oke, kita lanjut ke isu 12. Isu 12 ini diawali dengan sedikit flashback mengenai John Osterman atau Dr. Manhattan ini. Dimana dia tidak sengaja terkurung di dalam sebuah ruangan alat uji coba dan mendapatkan kekuatannya di situ. Selain itu, ada juga adegan dimana John bersama kekasihnya pergi kencan dan berfoto berdua. Kemudian kita kembali lagi ke adegan Superman dan Dr. Manhattan yang sudah saling berhadapan satu sama lain. Di sini kita diberikan narasi oleh Dr. Manhattan. Dalam 11 menit 50 detik, ini semua akan berakhir. Dalam upaya untuk mengerti sifat dari Superman dan Metaverse, aku masuk ke dalam sejarah. Dan sekarang, dunia berbalik melawanku. Seperti tubuh yang mengirimkan antibodi untuk melawan virus yang menyerangnya. Kemudian Dr. Manhattan menyapa Superman. Halo Superman. Superman pun bertanya siapa Dr. Manhattan ini. Dr. Manhattan pun menjawab, Aku adalah satu-satunya orang yang akan kau hancurkan. Atau aku adalah satu-satunya orang yang akan menghancurkan segalanya. Di tengah pembicaraan Superman dan Dr. Manhattan ini, datanglah The People Heroes, yaitu tim Meta-Human-nya Rusia, dan pasukannya Black Adam. Kedua pihak ini pun bersih tegang dan saling menyerang Superman. Selain itu, negara-negara lain di dunia pun juga mulai bergerak. Berbagai negara di dunia mulai mengutus para pasukan Meta-Human mereka ke dalam bentrokan ini. Superman pun mencoba sekuat tenaga melawan mereka semua. Namun tampaknya, seorang Superman pun juga bisa terdesak jika dikeroyok oleh banyak Meta-Human. Sedangkan di situ, Dr. Manhattan cuma melihat Superman yang kewalahan. Dr. Manhattan berdiam diri sambil bernarasi lagi. Oktober 1985, aku menjatuhkan fotoku di Mars dan meninggalkan semuanya. Sekarang 18 April 1938, Superman mengangkat sebuah mobil ke atas kepalanya. Sekarang 18 April 1938, Superman yang mengangkat mobil ke atas kepalanya tidak pernah ada. Saat ini, aku tidak bisa melihat menembus sesuatu seperti pelindung gelap. Aku hanya melihat Superman. Dalam 10 menit, warna dari dunia ini akan melebur dan yang tersisa cuma kegelapan. Lalu di waktu bersamaan, kita beralih ke Regi Long yang sedang gabut berdiri di depan sebuah toko. Dan tiba-tiba saja dia dipukul oleh pemilik toko tersebut. Karena si pemilik toko mengira si Regi ini akan menjarah tokonya. Ya, si Regi Long ini sudah tahu keadaan di luar sedang kacau. Dia malah nongki-nongki mencurigakan di depan toko orang. Gimana nggak curiga coba yang punya toko. Tapi untungnya si Regi ini ditolong oleh Alfred, yang berhasil mengejar dirinya. Setelah menolong si Regi Long ini, Alfred menyerahkan topeng rocak kepada Regi Long ini. Namun Regi Long ini malah mengamuk lagi. Regi Long berkata, Di saat sedang asik mengamuk, Batman pun datang ke tempat itu dan Batman di sini meminta maaf kepada Regi Long. Di saat bersamaan, kita juga dipiliarkan Superman yang babak belur dikoroyok oleh para metayuman. Dan seperti biasa, Dr. Manhattan cuma asik memandangi indahnya pemandangan. Di tengah kekacauan tersebut, banyak metayuman yang terhempas dan mobil-mobil berhamburan. Salah satu dari mobil tersebut mengarah ke seorang wanita beserta anaknya. Dr. Manhattan yang melihat hal tersebut pun tidak melakukan apa-apa. Namun untungnya, Superman bergerak cepat menyelamatkan wanita beserta anaknya itu. Superman memandangi Dr. Manhattan sambil berteriak. Aku tidak peduli siapapun kau. Bisakah kau menolong orang-orang tidak bersalah itu? Dr. Manhattan dengan muka santui pun menjawab. Aku tidak bisa menolongmu. Kemudian Superman kembali lagi menerima serangan dari para metayuman. Superman pun tertunduk dan berdarah. Superman pun berkata kalau dia tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Di tempat lain, marionet dan man mengendarai sebuah mobil dan mengikat dekomedian di kursi belakang. Serangkan di tempat Batman dan Reggie Long, Batman berhasil menceramai Reggie Long ini dan memotivasi Reggie Long ini untuk menjadi pahlawan lagi. Reggie Long pun mengenakan topeng rocaknya lagi. Kembali lagi ke Dr. Manhattan dan Superman. Superman yang bangkit lagi bertanya kepada Dr. Manhattan. Bagaimana Dr. Manhattan ini bisa berdiam diri dan cuma berdiri saja tanpa berbuat apa-apa? Lalu Dr. Manhattan menjawab. Duniaku pernah memiliki kesempatan untuk menjadi damai. Namun setelah aku meninggalkannya, duniaku malah kehilangan kedamaian itu dan jatuh ke dalam perperangan. Aku adalah orang dibalik perubahan di dalam hidupmu. Mentormu yang hilang, bahkan temanmu yang kau lupakan. Dan untuk lebih spesifik, aku bertanggung jawab atas kematian kedua orang tuamu. Aku mengubah hidupmu, Superman, hanya untuk keingin tahuanku. Apakah kau akan menghancurkanku untuk itu? Atau aku mempertahankan diriku atas semua dosaku? Dan seketika ekspresi Superman berubah menjadi terlihat teramat marah. Superman pun mulai mengempalkan tinjunya. Dan Dr. Manhattan menutup matanya bersiap-siap untuk menerima serangan dari Superman. Dan Superman pun melesat dengan tinjunya ke arah Dr. Manhattan. Tapi ternyata Superman malah memukul poza yang ada di belakang Dr. Manhattan. Dr. Manhattan pun seketika langsung kebingungan. Dr. Manhattan berkata, Kenapa kau melindungiku? Lalu dijawab oleh Superman, Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Tapi aku tahu aku mencoba melakukan hal yang benar sekarang ini. Lalu Superman kembali memberikan pertanyaan kepada Dr. Manhattan mengenai siapa orang yang ada di dalam foto yang terjatuh di dekat Dr. Manhattan tersebut. Superman berkata, Kalau Dr. Manhattan menciptakan foto tersebut dalam setiap langkah yang dia ambil. Jadi Superman pun berasumsi bahwa foto tersebut mungkin penting bagi Dr. Manhattan ini. Dr. Manhattan pun memungut foto itu dan teringat akan kejadian masa lalunya bersama kekasihnya itu. Dan lagi, saat mereka berdua sedang berbincang-bincang, para metahuman di sana kembali menyerang Superman. Namun kali ini Dr. Manhattan tidak tinggal diam saja. Dr. Manhattan berkata, Ya, sekarang aku mengerti. Semuanya berakhir. Sambil mengangkat tangannya, Dr. Manhattan mengeluarkan kekuatannya dan memusnahkan siisi metafase tersebut. Dapat kita lihat, panel komik berikutnya hanyalah berisi kekosongan demi kekosongan. Ya, jika di isu sebelumnya, kita diperlihatkan seberapa overpower Dr. Manhattan ini yang hanya dengan sekelis serang dapat membuat banyak superhero tumbang. Sekarang kita diperlihatkan kalau Dr. Manhattan ini bisa melenyapkan siisi alam semesta hanya dengan sekali serang. Lalu setelah beberapa panel komik yang berisi kekosongan, tampak sebuah pancikan cahaya. Ya, pancikan cahaya tersebut adalah ledakan planet Krypton yang di sini tampak pesawat luar angkasa yang berisikkan Superman kecil pergi dari planet tersebut. Lalu di sini juga ada narasi dari Dr. Manhattan. Ini dimulai dengan seorang anak kecil. The Metafase terbentuk di sekitar anak ini. Lalu kita diperlihatkan bahwa pesawat yang membawa Superman ini mendarak di bumi dalam berbagai garis waktu di multiverse. Dan di semua garis waktu itu, Superman kecil ini tetap ditemukan dan dibesarkan oleh pasangan yang baik hati. Lalu kembali ke narasi dari Dr. Manhattan. Sekarang 16 Juli 1940. Aku memindahkan lentera hijau sejauh 6 inci dari jangkauan Alan Scott. Alan Scott pun tewas dalam kecelakaan kereta api. Lalu 16 Juli 1940. Aku memindahkan lentera itu kembali. Dari narasi Dr. Manhattan ini, saat Dr. Manhattan memindahkan lentera dari jangkauan Alan Scott, Alan Scott pun tewas dan Justice Society of America tidak pernah terbentuk. Lalu saat Dr. Manhattan memindahkan lentera itu kembali, Alan Scott berhasil selamat dan menjadi Green Lantern serta Justice Society of America pun kembali terbentuk. Lalu kita dipiliarkan Clark Kent Muda yang akan pergi ke acara Promnex sekolahnya dan seperti yang kita tahu, bahwa orang tuanya seharusnya tewas dalam kecelakaan saat perjalanan pulang setelah mengantar Clark ini. Namun di sini, orang tua Clark pun berhasil selamat berkat ditolong oleh Clark yang memutuskan untuk menjadi pahlawan karena terinspirasi dari Justice Society of America. Setelah itu, Legend of Superheroes juga kembali terbentuk. Kemudian kita berpindah ke Ozymandias yang sedang memandangi televisi sambil melihat semua kekacauan yang sedang terjadi. Namun di tempat tahanan Satong Girl dan Johnny Thunder, terjadi hal yang mengejutkan, di mana Satong Girl kembali dari ketiadaannya dan dia memberi tangkan Johnny Thunder kalau Johnny Thunder itu adalah Thunderbolt. Mereka berdua pun langsung pergi dari tempat tersebut setelah Johnny menggunakan kekuatannya. Ozymandias pun terkejut dan berkata, Apa yang telah kau lakukan, John? Lalu scene berpindah ke tempat Superman. Di sini Superman diajar habis-habisan oleh para metayuman di sana. Namun tiba-tiba Superman ditolong oleh Satong Girl menggunakan kekuatan telepatinya. Tidak hanya Satong Girl, J.G.Rick, Thunderbolt, Justice Society of America, dan Legend of Superheroes pun datang untuk membantu Superman. Terjadilah baku hantam antara metayuman dan para superhero ini. Lalu kembali lagi narasi dari Dr. Manhattan. Aku melihat esok hari, The Man of Tomorrow. Dan untuk pertama kalinya, Aku tanpa inspirasi. Tanggal 18 April 1938, Superman memperkenalkan dirinya pertama kali ke Metropolis. Satu dekade kemudian, seorang saintis polisi tersambar petir dan mendapatkan kekuatan dari Speed Force. Timeline Superman bergeser ke depan dan membagi realita untuk pertama kali menciptakan multiverse. Bumi 2 pun terlahir. Setelah krisis pertama dan terbesar, bumi terbagi lagi. Bumi 1 menjadi bumi 1985. Sebuah dunia yang belum terjelajahi sampai saat ini. Dan sekarang aku paham, kenapa bumi ini eksis. Setiap ada perubahan pada Metaverse, multiverse tumbuh berkembang untuk melestarikan setiap era dari Superman. Lebih banyak yang tercipta dalam setahun, termasuk yang tercipta akibat campur tanganku. Setelah Flashpoint dan Rebirth, bumi 52 ada di luar sana. Aku melihat keluar sekarang. Tahun 2020, timeline Superman dibombardir oleh reckless energi dari All God. Sekali lagi, ini mengubah The Metaverse. 2 Juli 2015, sebuah krisis yang tidak seperti yang pernah terjadi di Metaverse, disebut sebagai Time Master terjadi. Namun hal itu membuat Superman direvitalisasi, dan membuat aliansi besarnya kembali. Tidak peduli sebanyak apapun eksistensi Superman diserang, dia tetap akan bertahan, bahkan jika perubahan itu konstan. Bulan Januari 2026, timeline kembali dipulihkan, dan bumi 56 terlahir. 10 Juli 2030, The Secret Crisis dimulai, di mana Superman dan Thor saling berhadapan. Ya, semua narasi yang diberikan oleh Dr. Manhattan ini menceritakan mengenai Superman yang mempengaruhi semua multiverse di DC. Dan juga, setiap ada perubahan akan membuat kedatangan Superman ke bumi menjadi semakin maju tahunnya. Lalu setelah narasi panjang lebar dari Dr. Manhattan, kita kembali lagi ke Ozzymandias yang berhasil ditemukan oleh Batman dan Reggie Long, yang kini sudah menjadi rosak lagi. Di sini, Ozzymandias mengatakan, kalau dia meninggalkan berkas The All Ship yang akan membuat nama Superman menjadi bersih lagi di mata dunia, dan berkas tersebut memang sengaja dia tinggalkan di sana supaya Batman bisa menemukannya. Ya, ini semua masihlah termasuk ke dalam rencana Ozzymandias. Lalu kucing Ozzymandias ini mulai bertingkah aneh. Ternyata, Dr. Manhattan menteleportasikan Ozzymandias, Marionette, Mime, The Comedian, dan Rosyak ke suatu tempat secara bersamaan. Dr. Manhattan berkata, Aku tahu apa yang telah kopor buat, Adrian. Lalu Ozzymandias menjawab, Setelah aku mendengar mengenai penglihatanmu yang akan bertemu dengan Superman, aku melakukan sedikit inisiatif. Jika aku tidak bisa membuatmu menggunakan kekuatanmu untuk menyelamatkan dunia kita, maka aku bisa membuat Superman membuatmu melakukannya. Semua orang hidup hari ini, jadi ayo kita pulang ke dunia kita. Tiba-tiba saja, si Ozzymandias ini ditembak oleh The Comedian yang masih dendam kepada dirinya. The Comedian di sini juga akan menembak Marionette dan Mime, namun gerakannya tiba-tiba terhenti akibat alat yang digunakan oleh Lex Luthor. Luthor mengatakan, alatnya tersebut meniadakan frekuensi getaran yang membawa The Comedian ke universe ini. Hal tersebut membuat The Comedian kembali ke dunia asalnya, tepatnya saat Dr. Manhattan memindahkannya ke DC Universe. Jadi dapat dikatakan, secara timeline di Watchmen Universe, The Comedian ini tidak pernah menghilang. Lalu kembali lagi ke Ozzymandias yang terkapar terkena tembakan. Dia mulai kehilangan darahnya dan mulai melemah. Namun Reggie Long melepas topeng rosaknya dan menutup lokasi Ozzymandias ini. Reggie Long berkata, kalau Ozzymandias harus membayar semua perbuatannya dan membusuk di dalam penjara. Sementara Marionette dan Mime harus tetap berada di DC Universe. Karena Dr. Manhattan mengatakan kalau dia punya rencana lain yang akan mempertemukan Marionette dan anaknya di kemudian hari. Lalu Dr. Manhattan menghilang dan pergi ke masa lalu. Tepatnya di saat dia dan Carvel Kuhlman bertemu pertama kali dan pergi ke tempat makan. Di sini Dr. Manhattan menyuruh Carvel Kuhlman untuk tidak takut dengan apa yang dia rasakan. Kata-kata dari Dr. Manhattan ini membuat Carvel Kuhlman menjadi lebih berani dan nasibnya menjadi lebih sukses. Serta pembunuhan yang terjadi kepada dirinya tidak pernah terjadi. Carvel Kuhlman pun hidup lama hingga menjadi kakek-kakek. Lalu di sisi lain, Justice Society of America mengatakan bahwa mereka akan melakukan investigasi lebih lanjut mengenai kebenaran dari The Superman Theory. Kemudian, tampak Batman yang memajang Julna Rocha ke dalam tabung kaca. Di sini juga tampak Marionette dan Meme yang sedang bergembira menyambut kelahiran anak kedua mereka. Di sisi lain, Lex Luthor mengagumi ide dari Ozyman Dias dan bermaksud mengimprovisasi ide tersebut untuk keuntungan dirinya sendiri. Lalu kita dibawa ke Dr. Manhattan yang kembali ke Watchmen Universe. Dr. Manhattan menggunakan kekuatannya untuk menghentikan perang nuklir dan mencegah dunianya jatuh ke dalam kehancuran. Sementara Ozyman Dias berada di dalam penjara atas semua perbuatannya. Sedangkan Reggie Long terlihat sedang mengunjungi makam dari Byron Lewis. Di sini juga terungkap bahwa orang yang mengambil anak pertama Marionette saat setelah dia melahirkan dulu adalah Dr. Manhattan. Dr. Manhattan membesarkan anak Marionette ini seperti anaknya sendiri. Di sini, Dr. Manhattan mulai berhaya mengenai dirinya yang tidak mengalami kecelakaan di dalam alat uji coba yang memberikannya kekuatan. Dan enam bulan setelahnya, dia menikah dengan kekasihnya hingga memiliki dua orang anak. Dr. Manhattan sedikit tersenyum mengenai hayalannya itu. Dan setelah itu, Dr. Manhattan memberikan kekuatannya kepada anak yang dia rawat tadi. Agar anak tersebut bisa menjadi pelindung bagi dunianya. Pelindung yang dicintai setiap orang dan mencintai setiap orang. Dan di sini, tampak Dr. Manhattan pun menghilang dari dunia. Kemudian kita dibawa ke sebuah keluarga kecil yang bahagia, yaitu keluarga Laurie. Di sini, mereka kedatangan seorang tamu. Si anak gadis pun keluar dan membukakan pintu. Si anak gadis bertanya, Apakah ada yang bisa kubantu? Si tamu pun menjawab kalau dia dibawa ke sini oleh teman orang tua anak gadis ini. Si gadis pun memperkenalkan dirinya sebagai Sally. Sedangkan si tamu yang merupakan bocah laki-laki, memperkenalkan dirinya dengan nama Club. Ya, si tamu ini ternyata adalah anak marionet yang dibesarkan dan diberikan kekuatan oleh Dr. Manhattan. Dan isu ke-12 pun berakhir di sini. Haaah, akhirnya komik Doomsday Clock 12 isu ini pun selesai juga. Bagaimana pendapat kalian mengenai komik ini? Silahkan tulis isi kepala kalian di kolom komentar. Dan ya, like video ini jika kalian suka. Dan subscribe channel ini, biar admin Bujang semakin semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!